Berikut ini untuk pengujian inverter versi 24V 2000W terlengkap dengan casing sebelum kami kirim ke customer Kemudian ini untuk nomor invoice nya 640569679 Ya langsung saja kita uji untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan kompor elektrik Nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji saat disini juga ada penambahan saklar eksternal nanti akan saya uji sekalian Ya langsung saja ini untuk yang pertama kali akan saya uji untuk penambahan saklarnya ya Untuk disini ada 3 kabel positif negatif sama yang kuning ini S atau saklar Kita satukan untuk yang merah sama kuning ini ya jangan sampai gini Yang merah sama yang kuning Kita bisa lihat disini menyala Kemudian saya lepas Jangan off Saya ulang sekali lagi Ya langsung saja disini saya hidupkan untuk saklar internalnya Kemudian langsung saja kita kasih beban ini ya Disini untuk yang pertama saya hidupkan bebannya Kemudian kita bisa lihat Beban kebaca sampai 1200 Watt Maaf 1200 Watt Kemudian saya ubah menggunakan kompor elektrik Saya hidupkan Kemudian kita bisa lihat beban kebaca sampai 1700 Watt Saya tambah beban mencapai 1800 Watt Kemudian saya ubah disini dia mencapai 2000 Watt Kita bisa lihat beban mencapai 2000 Watt Kemudian saya tambah lagi Beban mencapai 2200 Watt Kemudian dia proteksi off ya Karena ada kelebihan leban Kemudian untuk kode errornya Ditambahkan LCD Ada kode E12 Kemudian dia posisi off Nanti setelah berapa titik dia akan hidup kembali Yang ini disini dia hidup kembali Kemudian untuk yang selanjutnya Akan saya uji shot Disini saya akan Kemudian saya satukan untuk pengujian shot Ya untuk uji shot Kode error di LCD E11 Kemudian dia proteksi off Kemudian nanti setelah berapa titik dia akan hidup kembali Ya disini dia hidup kembali Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim Terima kasih